Bojan Hodak beri bocoran, terkait lawan Persib di Laga Uji Coba Tinggal tunggu waktu, Persib dipastikan akan melepas pemain loyal ini Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, memastikan akan menyelipkan program game internal dan uji coba di tengah persiapan skuad Maung Bandung menghadapi lanjutan kompetisi Liga 1 musim ini Selain game internal, Bojan Hodak pun sudah merancang agenda pertandingan uji coba untuk mematangkan persiapan tim menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Persib Solo Bahkan, Bojan Hodak mengatakan, sudah ada tim yang telah menyatakan kesiapannya menjalani pertandingan uji coba lawan Persib dan tinggal menunggu konfirmasi Kami akan memainkan satu game internal lebih cepat dalam 2-3 hari dan kami akan memainkan satu uji coba yang mana kami masih menunggu untuk konfirmasinya, kata Hodak Tapi secara verbal ini sudah terkonfirmasi Setelah itu kami akan memainkan lagi satu game internal 7 hari sebelum pertandingan melawan Persis Solo, ujarnya Skuad Persib seperti diketahui sudah kembali menjalani latihan sejak Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024 lalu Setelah sempat diliburkan selama 2 pekan lebih Persib akan kembali melakoni laga lanjutan Liga 1 2023 per 2024 melawan Persis Solo di kandang sendiri pada Kamis, tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang Dibandingkan Persis, Persis Solo mendapatkan keuntungan karena lebih dulu memanaskan, mesin dengan menjalani laga tunda pekan ke-21 melawan Madura United pada tanggal 30 Januari tahun 2024 Persib Bandung dipastikan akan melepas satu lagi pemain asing setelah sebelumnya meminjamkan Tirone Del Pino ke klub Thailand, Raktaburi FC Pemain asing yang dimaksud adalah back sayap asal Filipina, Daisuke Sato yang pada putaran ke-2 Liga 1 2023 per 2024 tidak masuk dalam skema pelatih Bojan Hodak Bojan Hodak memilih mendatangkan rekan Sato di timnas Filipina, Kevin Ray Mendoza untuk mengisi slot pemain asing Asia pada paru ke-2 musim ini Seperti halnya Tirone Del Pino, Daisuke Sato sendiri dikabarkan akan dipinjamkan Persib ke klub Thailand Namun sejauh ini belum ada kesepakatan resmi dengan klub peminat Rencana Persib meminjamkan Daisuke Sato ke klub Thailand sebelumnya sempat disampaikan oleh pelatih Bojan Hodak beberapa waktu lalu Sekadar informasi, sebelum berlabuh di Persib, Daisuke Sato cukup lama berkarir di Liga Thailand bersama Muangtong United, Sufanburi FC dan Raktaburi FC Bahkan, bukan tidak mungkin Sato bakal kembali membela Raktaburi FC yang sudah terlebih dahulu menampung Tirone Del Pino Terima kasih telah menonton!